Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 4. Teladan Abraham Sebagai manusia, Abraham adalah bapak leluhur bangsa Yahudi. Bagaimanakah pengalamannya mengenai hal diselamatkan karena iman itu? Apakah ia diterima oleh Allah karena berbuat baik? Jika demikian halnya, ia memiliki sesuatu yang dapat dibanggakannya. Tetapi dari sudut pandang Allah, Abraham tidak mempunyai alasan apapun untuk membanggakan diri. Sebab kitab suci mengatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah. Dan itulah sebabnya Allah meniadakan dosa-dosanya dan menyatakan dia tidak bersalah. Tetapi bukankah ia memperoleh hak untuk masuk surga karena segala perbuatan baik yang dilakukannya? Bukan. Sebab keselamatan adalah suatu pemberian. Seandainya orang dapat memperolehnya dengan berbuat baik, maka keselamatan itu bukan lagi pemberian. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka yang tidak bekerja untuk memperolehnya. Sebab Allah menyatakan bahwa orang-orang berdosa menjadi benar dalam pandangannya. Bila mereka percaya bahwa Kristus dapat menyelamatkan mereka dari murka Allah. Tentang hal ini, Raja Daud berkata dengan menggambarkan kebahagiaan orang berdosa yang tidak layak dikasihani, yang oleh Allah dinyatakan tidak bersalah. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya telah diampunkan dan dihapuskan. Katanya, betapa bahagianya orang yang dosa-dosanya tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Sekarang timbullah pertanyaan. Apakah berkat itu diberikan hanya kepada mereka yang mempercayai Kristus dan juga menaati hukum-hukum Yahudi? Ataukah juga diberikan kepada mereka yang tidak menaati hukum-hukum Yahudi, tetapi hanya mempercayai Kristus? Bagaimanakah halnya dengan Abraham? Kita katakan bahwa ia menerima berkat itu karena imannya. Apakah hanya karena iman semata-mata, atau juga karena ia menaati hukum-hukum Yahudi? Untuk mendapat jawaban pertanyaan di atas, jawablah dahulu pertanyaan ini. Bila manakah Allah memberikan berkat tersebut kepada Abraham? Berkat diberikan sebelum ia menjadi orang Yahudi, sebelum ia menjalani upacara hitam. Baru kemudian, sesudah Allah berjanji akan memberkati dia karena imannya, ia dihitan. Upacara hitam itu adalah suatu tanda bahwa Abraham sudah beriman dan bahwa Allah telah menerimanya dan menyatakan dia benar dalam pandangannya sebelum upacara itu. Dengan demikian, Abraham adalah bapak rohani orang-orang yang percaya dan yang diselamatkan tanpa menaati hukum-hukum bangsa Yahudi. Jadi, dapat kita lihat bahwa mereka yang tidak memegang hukum-hukum itu dibenarkan oleh Allah karena iman. Abraham juga adalah bapak rohani orang Yahudi yang telah dihitan. Dengan mengambil Abraham sebagai teladan, mereka mengerti bahwa bukan upacara itu yang menyelamatkan mereka. Sebab Abraham menyukakan hati Allah semata-mata karena iman. Sebelum ia dihitan. Jelaslah bahwa janji Allah untuk memberikan seluruh dunia kepada Abraham dan keturunannya. Bukanlah karena Abraham taat kepada hukum-hukum Allah. Melainkan, karena ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Oleh karena itu, bila saudara masih beranggapan bahwa berkat-berkat Allah ditujukan hanya kepada mereka yang cukup baik, maka saudara seolah-olah mengatakan bahwa janji-janji Allah kepada mereka yang beriman itu tidak mempunyai arti apa-apa, dan bahwa iman itu suatu hal yang bodoh. Tetapi kenyataannya adalah seperti berikut. Bila kita berusaha memperoleh berkat-berkat Allah dan keselamatannya dengan menaati hukum-hukumnya, pada akhirnya kita selalu kena murka, sebab kita selalu gagal menaati hukum-hukum itu. Satu-satunya jalan untuk tidak melanggar hukum ialah tidak memiliki hukum untuk dilanggar. Jadi, berkat-berkat Allah itu diberikan kepada kita karena iman sebagai suatu pemberian cuma-cuma. Apakah kita mengikuti adat-istiadat Yahudi atau tidak, kita pasti memperoleh berkat-berkat itu. Asal saja kita mempunyai iman seperti iman Abraham, sebab dalam hal iman, Abraham adalah Bapak kita semua. Itulah yang dimaksudkan oleh Kitab Suci. Ketika disebutkan bahwa Allah menjadikan Abraham Bapak banyak bangsa, Allah mau menerima semua orang dari segala bangsa yang percaya kepada Allah, seperti Abraham. Janji itu dari Allah sendiri yang menghidupkan orang mati dan yang mengetahui kejadian-kejadian mendatang dengan pasti, seolah-olah kejadian-kejadian itu telah lalu. Maka ketika Allah memberitahu Abraham bahwa ia akan memberinya seorang putra yang akan menurunkan suatu bangsa yang besar, Abraham percaya kepada Allah, meskipun janji itu nampaknya mustahil terpenuhi. Dan karena imannya teguh, ia tidak merasa khawatir mengenai kenyataan bahwa pada usia seratus tahun, ia sudah terlampau tua untuk menjadi seorang ayah dan bahwa Sarah, istrinya, pada usia sembilan puluh tahun, juga sudah terlalu tua untuk melahirkan anak. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Imannya tumbuh semakin teguh dan ia memuji Allah atas berkatnya itu. Bahkan sebelum berkat itu diterima. Ia benar-benar yakin bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Allah mengampunkan dosa-dosa Abraham karena imannya dan menyatakan dia tidak bersalah. Pernyataan yang menakjubkan ini yaitu bahwa ia diterima dan dibenarkan karena imannya tidak hanya bagi Abraham saja. Janji itu juga bagi kita dan memberi kepastian kepada kita bahwa Allah akan menerima kita sama seperti ia menerima Abraham. Apabila kita mempercayai janji-janji Allah yang membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Terima kasih telah menonton!